Sama umur 25 itu main sekali di apartemennya? Sekali, cuma dikasih 1 juta. Selain itu ada lagi nggak yang gue dagudain kamu sampai ngajakin cekin gitu-gitu lagi masih banyak? Ada banyak, sehari paling dikit mainnya cuma 2 ronde doang. Paling dikit 2 kali sama Koko mainnya, paling banyak berapa? Suruh buka baju tetap dia, sering banget. Terus 2 hari lagi lanjut, 3 hari, 4 hari kadang itu nggak main lagi. Terus 2 hari lagi pokoknya... Oh lu mainnya nggak cuma 1-2 kali sering jadinya akhirnya? Iya seharipun pas pecah perawan di hotel itu yang pertama kali, itu mainnya 4 kali. Oh 4 kali? Patron D. Oh menang banyak sih koko. Terus temen aku tuh mikir, kok nggak hamil gitu kan? Bahasanya kan hamil kayak... Kalau koko kan hamil kan nggak mau tanggung jawab sama kita ya? Kalau aku bilang, nggak nggak lo. Terus itu sperma itu orang mana? Di luar. Dia udah setiap tisu. Dia pinter. Jadi kayak sperma dia itu dikeluarin di luar gitu. Oke. Nggak masuk ke dalam. Iya nggak di dalam keluarinya. Iya di luar. Yang di mobil berapa kali mainnya? Cuma 1 kali. Oh 1 kali aja? Iya. Kalau ada hotel 4 kali. Selanjutnya udah. Terus besoknya aku... Besok itu banget ya, besok lagi. Dia nggak di sana. Tapi dia nggak ada kabar. Karena kan sebelum itu kita di mobil mainnya. Yang 1 kali ronde. Dia itu di video call sama istrinya. Dan aku pun nggak tahu. Dan aku gugup. Takut. Tapi menurut aku nantang sih. Keluarnya. Oh cepat? Cepat keluarnya. Kalau dia lama keluarnya. Kayak paling lama banget. Kalau aku cepat. Gitu. Karena kan aku kelemahannya itu ditoket kak. Kelemahan aku ditoket. Oh gampang ya. Langsung naik ya. Langsung naik. Pokoknya kalau toket. Udah gitu. Kelemahan aku. Terus. Udah selesai kayak gitu. Di video call dong. Kata dia cukup diem. Udah istrinya percaya. Bener percaya. Nggak mencurigakan. Tapi besok. Besok 2 harinya dia nggak ada kabar. Aku kayak bingung gitu kan. Aku takut hamil. Atau kenapa. Terus nggak. Nggak hamil sih. Sampai sekarang pun dia masih ngabarin aku kak. Oh iya. Masih. Masih. Masih komunikasi. Masih ngabarin aku. Tapi aku takut bales dia takut. Karena kan pacar aku yang sekarang tuh tau. Hmm tau dia. Makanya aku nggak pernah bales DM dia. Udah jadi itu. Selama di balik tuh. Jadi gimana? Masih sama si koko? Masih. 8 bulan. Sebelum pergi itu ke Jakarta. Karena kan uang dari koko kumpul 100 juta. Dikasih sama koko 100 juta? Ya enggak. Aku tabung kak gitu. Oh ditabung selama 8 bulan? Ya. Belum termasuk koko itu. Ada lagi. Ada yang aku kerja bener-bener kerja. Yang halal. Ada juga yang halal. Kalau kayak gitu kan nggak halal dong. Jadi samanya BO ya kak disebutnya ya kak. Ya. Pokoknya besok itu beda koko lagi. Bukan koko. Oke. Jadi kayak orang biasa gitu. Jadi kayak orang Indonesia. Face Indonesia banget gitu kan. Manis gitu. Kalau kemarin itu koko. Itu gimana ceritanya kalau sama yang ketemu orang pribumi itu? Setelah koko. Ketemunya dimana? Di tempat yang sama? Ya sama. Aku nawarin. Dua kali. Dua kali aku nggak dibeli minimanya. Tapi orang lain gitu. Terus aku nawarin itu. Pokoknya aku udah pasrah. Ya Allah gini banget. Aku nawarin kemarin ya. Aku berdosa banget. Gitu kan. Terus jualan aku nggak laku. Gitu kan. Akhirnya aku nawarin lagi. Dia ngajakin. Ngajakin ke apartemen. Bukan hotel. Apartemen. Ya udah. Kita main lagi. Tapi aku nggak pakai perasaan. Aku dimana jadi. Karena aku udah. Perasaannya sama dia. Nggak tahu kenapa. Masih nyakut di koko perasaannya. Beda. Baper ya sama koko ya. Kalau yang sama orang pribumi itu tuh. Kayak manis dia. Kayak Indonesia biasa gitu. Kayak monton-monton aku. Kayak yang. Masih muda sih. Bukan. Om-om sih. Masih muda. Kayak umur. Aku. Aku kan. Kerja kayak gitu kan. 18 tahun. 19 pulusan SMA. Nah. Terus itu yang sama. Yang gaduhnya hari kedua. Itu dia itu umur 25 tahun. Tapi aku sebutnya kok itu. Gaduh. Oke. Kalau yang koko kemarin itu. Dia umur 32. Aku masih 18 tahun. Yang sama umur 25 itu main sekali ya apartemennya. Sekali. Cuma dikasih 1 juta. Dia. Minumannya dibeli gak tapi? Ya dibeli. Dikasih 1 juta. Tapi dia gak mau minuman semua gitu. Jadi. Minuman sendiri kayak gini nih. Kamu mau gak aku beli minumannya? Ya kayak kemarin nih kataku gitu kan. Ya udah lah. Terus udah gak laku gitu kan. Ya udah akhirnya dibeli sama dia. Tapi itu minuman yang disana punya stok aku. Itu 10. 10. Dikasih ke temennya dia. Jadi dia belum nikah. Ya. Terus ngasih ke kamunya sejuta. Ya. Bayar minumannya beda lagi atau yang di sejuta itu? Beda-beda lagi. Oh bayar minumannya beda lagi. Beda-beda lagi. Buat kamu dikasihnya sejuta. Buat kamu. Bayar-bayar itu sejuta. Tapi kalau yang dibeli beda lagi. Tapi aku tetep. Sama aja sih kak. Nutupin aja. Kan itu aku belum laku semua. Belum laku. Itu. Jadi akhirnya. Pas apa dia. Itu aku di WA sama yang om-om gadun itu. Ketemuannya itu jam 10 malam. Sedangkan masih kerja. Akhirnya mau gak mau. Jam 3 jam 4an aku ketemu lagi. Itu aku yang bilang itu main di mobil. Itu yang hari kedua. Oh oke. Jam 3 jam 4an kalau gak salah ya itu. Udah lupa. Itu kan udah lama 2019 kan. Udah lama. Akhirnya hari kedua itu. Habis yang sama. Yang cowok itu. Ya udah. Ketemu sama yang aku bilang om-om gadun itu. Yang Chinese itu. Kan 2 hari. Langsung dikasih 10 juta. Gitu. Lalu ada cerita apa lagi di Bali. Selama kamu 8 bulan di sana. Ya sibuknya kerja. Kerja terus sih kak. Gak ada mainnya. Mainnya cuma yang pertama kali di Bali doang. Di pantai. Ya. Sisanya kerja aja. Ya kan dari. Itu kan kerjanya malam ya. Jam 7. Jam 7. Jam 7 sampai. Istirahat sih. Sampai jam 2. Jam hari pagi siang sore tidur. Iya. Di kamar aja. Iya karena kan. Setiap hari aku minuman itu. Setiap hari kak. Tapi untung sih. Alhamdulillah badan itu gak karena apa. Ya itu pun aku pertama kali ngerokok. Ngerokok pun diajarin sama temen aku yang. Yang ngenalin kerja di sana gitu kan. Jadi dia tuh kapten gitu. Sudah sebetulnya kapten. Oke. Lalu ketemu cowok-cowok aneh apa lagi di sana. Selain itu ada lagi gak yang gue dagudain kamu. Sampai ngajakin cekin gitu-gitu lagi. Masih banyak. Ada banyak pasti. Kalau diceritain pasti panjang banget gitu kan. Tapi untungnya yang om-om Cines Gadon itu gak ini. Gak apa ya gak kepergok. Kalaupun kepergok dia itu cemburu. Terus marah terus dia gak mau sama aku lagi. Terus aku rugi. Karena kan pokoknya intinya 2 juta. Eh 2 juta sehari. Terus kalau misalnya main 2 hari sama dia 10 juta. Jadi ya untung banget sih itu menurut aku. Jangan sampai hilang customer itu. Yang pertama kali. Setiap main dapat dari koko itu? Iya tapi harus 2 hari sama dia. Gak pernah sampai gak 2 hari gitu kak. 2 kali itungannya ya 2 kali main. Pokoknya sehari itu sehari. Pokoknya sehari paling dikit mainnya cuma 2 ronde doang. Paling dikit 2 kali sama koko mainnya. Paling banyak berapa main sama koko? 6. 6 pernah. Oke. 6 pernah. Sekolah sekali koko. Iya gitu. Katanya dia itu pakai tisu. Aku lihat sendiri dia pakai tisu kak. Oh tisu. Ini ya biar parang lama ya. Aku dulu gak tahu tisu. Ternyata tisu magic. Aku kira. Aku lihat ya kak. Aku kan udah deket sama dia doang. Kayak tisu basah gitu. Tapi dia mau ngusebutin. Karena aku kan pertama kali pecah perawan sama dia gitu. Dia tuh kayak orangnya tertutup gitu loh kak. Pernah juga. Pokoknya sering banget sampai hampir. Aku tuh diparanin sama istrinya dia. Oh ketahuan. Iya. Ya gak mungkin gak ketahuan kak. Ketahuan. Itu pun di mobil aja. Katanya dia gak bakal gak bakal ketahuan. Gak bakal gak bakal. Tau-taunya ketahuan gitu. Ketawannya apanya? Hmm? Ada apa di mobil? Yang ketahuan tuh apa? Yang di mobil gak ketahuan. Yang ketahuan itu pas di hotelnya. Terus kadang itu. Pas makan berdua sama dia juga ketahuan pernah. Pokoknya sering banget. Kok bisa ketahuan sih? Gak tau. Itu si dianya gak tau gak jelas gitu. Terus kamu jelas berhak sama istrinya? Iya. Dia gak tau. Katanya sih. Si om-om Chinese itu bilang. Itu HPnya itu. Ini. Lupa. Enggak. Lupa. Lupa di password. Lupa dimatiin. Gini. Jadi kalau misalnya iPhone kan. Kalau kebuka kan yaudah. Gitu pencet-pencet aja gitu kan. Dia lupa. Terus dibaca chattingnya. Terus. Kebetulan itu dia habis minum. Oh ya gak sadar dong. Dia minum kata dia. Dia minum. Keadaan gak tau pun. Entahnya itu. Aku bilang. Kok bisa sih gini-gini. Ya udah lah. Akhirin aja hubungan ini. Aku bilang kayak gitu. Sebenarnya gak bisa. Gak mau. Dia gak mau. Itu. Dia itu mikir anaknya. Dia sampai. Hampir. Mau nikahin aku. Oh ya. Terus aku mikirnya kayak. Ya ampun gitu kan. Sampai segit. Sampai segitunya. Sampai udah kebawa perasaan. Gitu loh kak. Padahal istrinya itu lebih. Cantik dari aku sih. Cantik istrinya. Ya. Terus kamu dilabrak sama istrinya. Gimana. Ya kayak gini. Disamparin ke tempat kerja. Atau di chatting. Dia gak tau. Dia gak tau tempat mainnya. Suaminya dimana. Dia gak tau. Private banget. Karena. Temen a** aku itu. Udah kenal makuku itu. Emang dia sering main dan langganan. Gitu kan. Dan temen aku itu. Baru kaget. Kok bisa sih dia sama lo. Lo pake apa gitu kan. Dikira aku pake kayak susuk. Bilangnya susuk gitu kan. Padahal gak pake susuk. Gitu. Gak tau. Emang rezeki aku kali. Aku bilang. Iya. Rezeki elu kali ya. Gitu gitu. Aku sampe kaget semua. Pada iri. Iri temen aku semua. Iri sama aku. Terus istrinya gimana. Hubungin kamu ya. Kayak gini. Halo. Gitu kan. Halo. Senti telepon kan. Halo. Ini siapa ya. Aku gitu kan. Ini aku istrinya. Kan namanya. Gitu kan. Ini aku istrinya. Gitu. Kamu dimana. Gitu. Karena kan. Aku kan sering papin dia. Kayak vulgar banget. Gitu. Sering. Karena dia tuh. Orangnya tuh suka. Gitu loh. Aku disuruh foto vulgar. Gitu. Kayak. Suruh buka baju. Tapi papin dia. Sering banget. Berarti di WA tuh banyak banget tuh. Iya. Belum dihapus sama dia kak. Bodohnya dia. Oh my god. Itu pasti dia lagi mabuk. Aduh. Apes banget itu kak. Apes banget. Terus. Akhirnya ya udah. Mereka berdua. Berantem hebat sih. Akhirnya. S**t. Pergi. Gitu. 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 Katanya gitu. Beratnya ke anaknya. Ya pasti. Dan mikir ke keluarganya. Apalagi keluarganya udah kenal sahabatan gitu. Mereka berdua itu dijodohkan. Dari kecil katanya. S**t gitu kan. Gitu. Gitu. Ya. Terus. Eh. Akhirnya udah setelah. Bulan-bulan itu kan. Pertengahan bulan. Bulan Oktober. 2020. Aku mengakhiri semua kerjaanku itu. Dan aku. Bawa seratus juta. Aku balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Ya. Akhirnya aku. Event. Sama temen aku. Satu ceritanya buat apa? Usaha atau apa? Kamu habisin foya-foya di Jakarta? Foya-foya. Aku kan suka mabuk Kak. Akhirnya suka mabuk ya? Suka minum. Akhirnya aku ketemu. Temen. Dari kayak temen ke temen gitu ya. Terus aku deket sama temen itu tuh. Jadi. Kita berdua kayak. Sering ketemu gitu. Akhirnya. Dia naksir ke aku. Jadi aku pacaran sama dia. Dihabiskan lah sama cowok itu uangnya. Iya. Mau kondo ya Wak? Mau kondo gitu. Kenapa enggak buat usaha? Bisnis. Betul saat itu enggak kepikiran kamu? Uang gelap Kak. Kalau aku nyebutnya sih uang gelap ya. Uang setan dimakan jin ya jadinya. Tapi aku. Aku juga. Dapet ini sih karma. Maksudnya karma? Iya karma dari semua itu. Pas aku nyampe di Jakarta. Karena dapet. Apa? Periasaan aku diambil sama temen aku. Ya ampun. Jadi temen aku yang aku ajak kebalik. Feeling itu. Oh dia yang ambil? Hmm. Taunya dari mana? Dari temen dia. Temen dia juga kenal aku. Ngomong ke aku gitu kan. Kalung aku. Oh yang gantungan. Ini ya. Yang gantungan kupu-kupu gitu kan. Aku kan suka butterfly kan Kak. Kupu-kupu kata dia gitu. Iya. Terus difotohin. Ini bukan? Iya. Kemarin dia minta anterin aku. Jual periasan. Ya ampun. Tegak banget sih. Iya. Itu uang aku itu 10 gram. Itu aku beli 10 gram. Lumayan 10 jutaan ya. Kalau menurut aku 10 juta gak ada apa-apanya. Karena. Gimana ya Kak. Aku udah. Apa ya. Udah happy di Bali. Dapet uang banyak. 100 juta. Gak ada apa-apanya ya. 10 juta. Saat itu. Saat itu. Saat itu. Kalau sekarang Mak. Ya. Ya lumayan dong. Event sehari. 300. Gitu. Kalau menurut aku sih kurang. 300 ribu. Ya mau gimana lagi jual-jualannya gitu. Aku juga gak mau pisah sama pasangan aku yang ini gitu. Kenapa? Gak tau. Kayak. Aku tuh pengen-pengen putus sama dia. Tapi gak tau. Balik mulu. Balik lagi. Balik lagi gitu ya. Tapi kalau. Udah putus sama dia. Aku balik lagi ke ini. Ke Bali. Gitu. Ketemu yang omong-omong. Gitu. Bahkan masih hubungin aku. Tapi aku gak pernah ngerespon dia. Bahkan aku sering bikin story kan Kak. Di IG. Masih aja suka ngepoin dia. Terus ngasih lope-lope gitu kan. Terus kirim ke aku gitu. Sering gitu. Tapi istrinya udah gak lagi. Yang kayak WAW aku udah gak. Ya karena kan kamu juga udah gak disana. Jadi istrinya gak rasa aman-aman aja gitu. Padahal itu sih koko itu tuh bukan aku doang yang dimainin dia. Masih banyak. Soalnya temen aku itu masih kerja disana. Sampai sekarang masih kerja disana. Karena kan dia udah kapten dan dia udah gak jualin gitu loh Kak. Dia gak jualin produk dia. Yang jualin dia cuma aku. Ini sama temen aku dan lain-lainnya gitu kan. Gitu. Kalau yang lebih selain sama koko kan sempet tuh sama yang itu. Terus ketemu siapa lagi? Orang Papua juga pernah. Orang Papua? Orang Ambon kayak Ambon Papua. Itep banget itu pernah. Pemain ini loh. Temennya. Gak tau malah aku. Aku tau. Tau. Ya itu temennya dia ada. Oke. Main sama dia? Pernah. Tapi aku gak mau sebutin orangnya siapa ya Kak. Temennya. Free fight banget. Karena apalagi dunia kayak gitu kan pasti cepet kan. Aku gak mau. Ada. Temen-temen dari temen artis ke artis juga ada. Oh iya? Ada. Artis siapa tuh? Hahaha. Jangan ah. Tapi tau kenal juga artisnya? Artis atau youtuber atau konten creator atau siapa? Artis. Ada. Artis pemain film. Oke. Dan pemain film itu juga pernah nawarin aku juga. Pernah ngajakin aku. Main film? Bukan. Bukan main film. Begitu. Tuh. Oh begituan. Terus kamu iain? Agak. Kenapa? Aku mikir kedepannya loh Kak. Kedepannya? Kedepannya. Kayak aku udah stop. Ikat artisnya lumayan gitu. Aku udah stop. Oh udah stop. Mungkin 8 bulan nanti aku udah bilang kan Kak. Stop gitu. Karena aku mau balik ke Jakarta. Oke. Ya jadi selama sebulannya aku jualan biasa. Karena kan masih ada target uang aku banyak banget. Jadi aku gak mau ngubungin dia gini-gini. Yang orang Chinese itu dan lain-lain itu. Gak ada yang aku save-save nomor tuh gak ada. Yang aku save itu cuma 2 orang doang omong gaduh. Yang aku bilang yang Chinese sama yang kedua. Yang ketiga itu juga sama yang hubungin. Karena kan dia belum nikah kan. Yang aku bilang itu. Yang lain. Yang beribumi. Yang aku bilang beribumi tadi itu. Itu yang aku ini masih hubungan sama dia. Oke. Kalau yang lain ya gitu aja lah ya. Kalau yang lain gak. Beli putus lah ya kalau yang lain ya. Kalau yang lain ini doang. Sehari doang gitu. Udah terus ganti lagi. Ganti lagi gitu. Tapi sehari bisa berapa orang sih yang kamu ladenin tuh. Buat bisa main gitu. Atau sehari satu. Sehari satu kali. Sehari satu. Tapi tiap malam pasti ada aja tuh yang begitu. Pasti. Pasti dibeli semua. Abis semua. Lebih dari itu. Makanya temen aku kayak hebat banget gitu lah. Hebat banget gitu. Tiap malam main sama orang yang berbeda. Jadi yang aku ceritakan tadi itu yang pemain ya. Pemain. Temennya kan ke Bali. Terus video call. Dikasih tau ke muka aku. Posisi dia lagi syuting. Yang ngajakin aku tuh. Oh gue mau dong ke Bali gitu. Yang artis yang itu. Gue mau dong ke Bali gitu. Iya dia orang yang ini tau mainnya. Gitu kata dia gitu. Cakep. Dia manis gitu. Lu pasti ini ketagihan sama dia gitu. Yang temennya yang artis itu bilangin gitu kan. Dia hampir mau ke Bali tau kak. Oh iya. Hampir mau ke Bali. Akhirnya. Akhirnya aku bilang enggak. Aku bilang enggak dalam hati aku. Tapi aku yayain ke dia. Biar dibeli produk aku. Posisi dia ngeborong produk aku. Aku yayain aja gitu. Biar abis dagangan aku gitu kan. Target aku juga udah menuhin gitu. Akhirnya. Dia gak nyamperin. Enggak. Karena aku udah mau otw ke Jakarta. Tapi diem-diem. Aku bilang ke Alin. Nanti kalau misalnya ada langganan gue. Kesini. Lu bilang aja gitu ya. Gue udah gak disini. Jangan bilang kalau misalnya gue ke Jakarta. Atau gue orang Jakarta gitu. Lu jangan bilang ya. Belang kayak gitu. Sekarang s**t. Oke oke. Aman. Berarti sama artis itu gak sempet main. Atau baru kepengen doang. Kepengen doang. Dia udah ngebet banget gitu kan. Pengen ketemu aku ya kak gitu. Gitu. Tapi enggak gak sampe. Gue kirain sampe main. Enggak. Yang temennya itu kan. Yang kamu bilang tadi itu. Barusan. Gitu. Gitu. Ya gitu lah ya. Dunia persilatan ya. Maksudnya. Tapi dibalik semua itu. Aku dikasih cobaan kak. Ya itu aku bilang itu perlihasaan aku. Terus aku kayak. Event juga jarang banget. Gitu ya. Ini kayaknya cobaan aku deh. Terus 100 juta nya udah abis gitu aja. Berarti. Apanya. 100 juta nya abis berapa lama? Iya abis. 100 juta nya itu. Gak sampe. Dua minggu. Gak sampe sebulan. Udah abis. Ya ampuh. Nyaringnya cape banget. Udah sampe dua minggu. Itu buat apa aja. Iya buat minum. Sama happy-happy sama temen. Sering. Apalagi kan kebetulan. Sebulan lagi itu. Ulang tahun aku. Kalau party tuh. Iya. Ya cuma perlihatan doang. Siang dicuri 10 gram. Gitu. Padahal kalau di buat bisnis. Atau buat sesuatu kan lumayan. Bisa bertahan mungkin sampai sekarang. Iya. Padahal tapi. Lumayan sih. Tapi cobaan sih. Tapi dibalik semua itu pasti kita ada cobaannya gitu. Bener. Bener. Maksudnya kamu kan carinya susah-susah gampang ya. Maksudnya. Maksudnya. Ya lu mengorbankan diri loh. Menantang. Sedikit menantang. Iya. Sayang banget. Sayang banget. Maksudnya kalau buat dihabisin. Buat hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya gapapa. Ada seorang belajar. Mana kan juga kamu kan masih labil ya. Maksudnya umur segitu tuh masih. Mencari jati diri. Masih mencoba hal-hal baru. Apalagi maksudnya. Ya dunia malam. Pasti udah tergiur dengan hal-hal seperti itu. Mana umur segitu. Uang sebanyak itu pun. Juga pasti. Ya gak tau buat apa. Kaget gitu ya. Kaget. Apalagi. Belum pernah megang 100 juta. Itu kan di rekening aku. Jadi sesuanya cuma aku bawa sendiri. 100 juta lebih lah. Aku dan bodohnya aku. Kenapa gak aku beli mobil gitu kan. Benar. Aku mikirnya kayak gitu. Awalnya niatnya itu aku tuh pas ke Bali. Beli mobil. Ah gitu kan. Ada temen aku nawarin mobil 69 juta. Harga aslinya 75 juta. Kan mobil Kalia gitu kan. Mobil Kalia gitu. Dijual ke aku. 69 juta paling negonya. Udah segitu mentok. Aku udah mau iyain gitu ya kan. Tau-taunya gak jadi. Aku beli. Udah kehabisan. Uang tinggal 20 juta. Kurang dong. Perbanyak. Ya udah. Akhirnya gak jadi beli mobil. Aku habisin lagi. Udah mabok aja kita. Gitu. Mabok. Main slot. Gitu. Iya. Tapi ya gak apa-apa kan. Kalo gak gitu kan. Kamu gak belajar. Kamu gak tau. Ya cepet nonton. Nanti ke depannya. Punya rezeki lagi. Ya kan. Dikasih rezeki lagi. Ya dipergunakan sebaik-baiknya. Gitu. Gitu. Gitu ya juga suka. Iya. Karena. Karena hari gini. Kalo uang ya. Ya. Uang segundung pun. Aku rasa. Ya akan habis. Pasti ada. Kalo bisa tidak pergunakan. Tidak pergunakan dengan baik. Iya. Iya. Uang gelap juga pasti cepet habis kak. Betul. Pasti. Aduh kak. Ya gak apa-apa. Berarti kan sekarang berjuang lagi nih. Mulai dari nol lagi. Gitu kan. Ya gak apa-apa kan. Kehidupan itu kan. Proses ya. Kita berproses. Gitu kan. Iya. Pasti ada cobaannya. Yang harus dicobain. Jangan semuanya dicobain juga. Cobaannya kan. Kamu harus bisa move on juga. Mananya perjalanan kamu masih panjang. Iya. Kadang aku sempet mikir tau kak. Aku tuh mikir kayak. Kalo misalnya. Aku udah putus nih. Sama pacar aku yang sekarang. Aku mau ke Bali lagi. Gitu. Mau kenabuin dia. Terus aku mau kerja lagi di sana. Terus aku nanti. Aku pikiran lagi. Aku. Uangnya aku gak mau Fefe lagi. Gak mau. Boleh lah. Karena aku. Kalo misalnya. Dalam seminggu. Gak minum aja. Gak bisa kak. Harus minum. Jadi harus minum. Harus minum. Gitu. Kalo ngerokok. Emang ya ngerokok. Gitu kan. Ya mau gak mau. Kalo saya putus melihat. Aku niatnya mau ke Bali. Dan aku. Kalo dapet uang lagi segitu. Aku mau beli mobil. Gitu kan. Iya. Iya. Apapun lah nanti. Gimana ceritanya. Iya kan. Kita gak tau. Maksudnya kalo bisa. Ya ya. Kita semua kan berharap. Setiap. 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 Setiap perjalanan. Kita pengennya ke depannya. Jadi pribadi yang jauh lebih baik. Gitu kan. Ya apapun itu halnya. Ya sama kita juga. Semuanya berharap seperti itu. Kita saling mendoakan yang terbaik. Saya makasih banyak ya. Iya. Udah mau cerita-cerita. Bincang-bincang. Tentang pengalaman hidupnya di Bincang Ranjang. Ya pokoknya. Intinya ambil hal yang baiknya aja. Yang gak baiknya jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ini tuh cerita untuk kita sharing. Bukan untuk mengajarkan kalian seperti itu. Tidak. Pengalaman aja. Iya. Kita berbagi pengalaman aja. Berbagi cerita aja. Kita ambil hikmahnya aja. Yang baik-baiknya aja yang diambil. Seperti itu. Terima kasih banyak kalau nonton Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Let's talk before sleep.